Beralih ke informasi lain, pemirsa pasca penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar di kawasan terminal banjaran, Kabupaten Bandung. Susahnya di sekitar terminal terlihat lebih tertata. Arus seluruh lintas di tempat tersebut menjadi lancar dan tidak semerawut. Pedagang kaki lima dan bangunan liar yang ditertibkan petugas satuan polisi pemungkeraja di terminal banjaran, Kabupaten Bandung, berdampak besar bagi masyarakat, baik supir angkot, pembeli, dan pedagang. Suasana di sekitar terminal pun menjadi lebih tertata rapi, bersih, dan tertib, dikarenakan tidak adanya lagi angkutan perkotaan dan parkir di bahu jalan. Penertiban sebelumnya dilakukan oleh petugas satuan polis PP karena kios-kios tersebut telah melanggar perdah kebersihan, ketertiban, dan keindahan atau K3 dengan berdiri di tempat yang tidak seharusnya, yaitu trotoar dan terminal. Terlebih kawasan ini sering dilintasi oleh kendaraan warga, sehingga dapat mengganggu dan membuat kemacetan karena banyaknya angkutan kota yang menunggu penumpang di bahu jalan, dikarenakan tidak adanya lahan parkir yang bisa digunakan. Dikatakan salah seorang supir angkot, Sandi Setiawan, dengan penertiban pedagang kaki lima ini, berdampak cukup besar bagi dirinya dan supir-supir yang lain, karena bisa menunggu penumpang dengan lebih tertata tidak di bahu jalan. Dampak dari PKL yang sudah dibersihkan, sekarang terminal kelihatannya agak rapi, bersih, dan saya juga ada lahan parkir buat mobil. Soalnya, pertama sebelum dibersihkan PKL, parkir mobil kelihatannya susah, tapi sekarang PKL sudah dibersihkan, lahan parkir jadi luas. Diharapkan pemerintah kecamatan agar lebih memperhatikan lagi dan mengawasi, supaya tidak ada lagi PKL liar yang mendidikan bangunan di sekitar terminal, agar terminal terus terlihat lebih rapi, bersih, dan lebih nyaman, kemacetan pun menjadi berkurang.